Intro Suara dentuman keras disertai getaran yang sudah terjadi 3 kali di Batam dalam kurun waktu 8 bulan terakhir mendapat perhatian khusus dari TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang. Bunyi dentuman yang disertai guncangan selama sekitar 2 detik tersebut mulai membingungkan dan menakutkan warga. Apalagi hingga saat ini belum diketahui sumber dan penyebabnya. Terkait dengan kejadian ini pangkalan utama Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang memberikan perhatian khusus untuk mencari sumber dentuman tersebut. Namun hingga saat ini sumber dentuman dan getaran yang terjadi sekitar pukul 3 sore itu masih misterius. Banyak warga mengira sumber dentuman dan getaran itu berasal dari gempa. Pasalnya sebagian kaca-kaca rumah warga ikut bergetar. Getaran dan dentuman itu pun dirasakan sampai ke pulau yang berdekatan dengan Batam seperti belakang padang dan bintan. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama Ribut Eko Suyadno mengaku telah membentuk tim khusus yang tengah melakukan penelusuran sumber dentuman tersebut. Apabila dentuman tersebut berasal dari ledakan dipastikan akan meninggalkan bekas sedangkan jika ledakan berasal dari dalam laut pasti akan meninggalkan cairan seperti minyak. Makanya kita juga dengan aparat TNI yang lain juga mencari kira-kira itu apa. Kita masih situasi normal. Karena kan begitu ada eskalasi kita juga tingkat kesiagaan kita naik dari 3 ke 2 ke 1. Paling kalau 3 kita menggunakan standar operasi dan prosedur aparat yang tereksisting. Ada berita dari rekan-rekan media lempar lagi ke lapangan, tolong cek ada nggak masuk lagi data, diolah apa nih kira-kira sumbernya apa. Kita juga koordinasi ke pemerintah daerah, ke aparat samping, terdekat. Yang terdekat misalkan di sana letaknya ada perusahaan kah atau instansi militer, polri, ya kita tanya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, TRIBRATA TV, Salam TRIBRATA.